Si kembali menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana sosial dari perusahaan Boeing oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dari hasil audit yang dilakukan akuntan publik, lembaga filantropi tersebut diduga menyelewengan dana sosial dari Boeing sebesar 68 miliar rupiah. Penyidik kasus dugaan penyelewengan dana kemanusiaan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT terus dilakukan penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim, Polri. Dari audit pengelolaan keuangan dengan melibatkan pihak akuntan publik ditemukan beberapa fakta baru, diantaranya terkait dana sosial dari Boeing yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Petemuan lain terkait pemotongan dana donasi sebesar 20 hingga 30 persen yang diperkuat oleh surat keputusan manajemen yang ditanda tangani empat tersangka. Dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Yayasan ACT sebesar 68 miliar rupiah. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga memiliki temuan penyelewengan lainnya, seperti dugaan indikasi dana yang mengalir ke Al-Qaeda dan dana yang diduga dikelola untuk bisnis salah satu pendiri ACT. Secara keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh ACT ini memang terkait dengan individu-individu, terkait dengan beberapa perusahaan, bahkan terkait dengan entitas luar negeri yang kita duga dan patut terindikasi dengan kegiatan terorisme misalnya seperti itu. Saat ini, penyidik tengah menelusuri keberadaan aset para tersangka, serta memblokir 843 rekening Yayasan ACT terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Ratusan rekening tersebut diduga berkaitan dengan rekening empat orang tersangka yang saat ini telah ditahan di rutan Bares Krimpori. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.